Sebelumnya, di Injustice 2, Lobo langsung mengikat Blue Beetle di depan motornya dan berniat pergi membawa Blue Beetle. Dan setelah perjalanan yang panjang, Lobo langsung menyerahkan Blue Beetle ke orang yang menyewanya, yang ternyata adalah seorang New God, iya itu Metron. Setelah itu, Han memberi tahu tentang bergabungnya Starro ke Red Lantern Corps, tapi ternyata usahanya telah terlambat dan spora-spora milik Starro telah sampai ke OA dan berusaha mengambil alih para Green Lantern yang ada di sana. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah Starro dan para Red Lantern Corps berhasil memukul mundur para Green Lantern, mereka pun langsung melancarkan tembakan ke arah Central Power Battery yang membuat para The Guardian langsung berusaha melindunginya. Namun ternyata, willpower mereka tidak cukup untuk menahan serangan para Red Lantern dan Central Power Battery pun akhirnya rusak parah akibat serangan tersebut. Melihat Central Power Battery rusak parah, para The Guardian pun langsung mencoba untuk menahan bocornya willpower dan Iolandi yang melihatnya, juga langsung meminta para Green Lantern untuk menjaga The Guardian dari tembakan Starro. Tapi Superboy langsung memberitahu Iolandi jika mereka tidak perlu melakukannya karena Starro terlihat bergerak pergi meninggalkan OA. Starfire yang melihatnya pun seketika bingung kenapa Starro pergi dan Jim Wick berkata, jika OA telah berhasil ia taklukan jadi Starro memutuskan untuk pergi. Mendengar perkataan Jim Wick, Hal pun seketika menyangkalnya dan berkata jika OA belum ditaklukan, serta meminta Arisia untuk memberikannya Power Ring. Mendengar perkataan Hal, salah satu The Guardian yang bernama Ranakar, seketika melarangnya tapi Arisia langsung berkata jika mereka membutuhkan lebih banyak orang karena mereka telah kehilangan ratusan orang di perang sebelumnya. Hal pun juga berkata kepada Ranakar jika ia tidak berniat untuk diberikan kesempatan, tapi jika ia ditakdirkan tewas, ia meminta Ranakar untuk membiarkannya tewas di atas sana saat ia melakukan sesuatu yang lebih berguna. Mendengar perkataan Hal, Ranakar langsung mengizinkan Salakak untuk memberikannya Power Ring dan setelah Salakak memberikannya, Hal pun langsung merekonstruksi kembali kostumnya dan bersiap-siap untuk bertempur. Tapi belum sempat ia pergi, si Nestro yang sedang di penjara tiba-tiba memanggilnya untuk meminta Hal melibatkannya dalam pertempuran. Karena jika Central Power Battery hancur, anaknya yaitu Soranik juga akan tewas di sana. Salakak yang mendengarnya pun menolak, tapi karena si Nestro adalah salah satu Green Lantern terbaik, Hal pun berkata kepada Salakak jika mereka tidak memiliki pilihan lain dan Salakak pun langsung membuka sel milik si Nestro dan memberikan Power Ring untuknya. Si Nestro pun langsung memakai Green Power Ring-nya dan Power Ring-nya pun langsung menyambut kembali si Nestro ke dalam Green Lantern Corps. Setelah itu para Green Lantern yang diikuti Teen Titans langsung melesat ke arah Red Lantern dan sebelum peperangan terjadi, Hal Jordan meminta si Nestro dan yang lain untuk fokus kepada Shade terlebih dahulu karena Shade adalah makhluk paling berbahaya yang ada di sana. Peperangan besar pun kembali terjadi dan di tengah-tengah pertempuran, Iolandi juga meminta para Titans untuk melepaskan spora-spora milik Starro sebanyak yang mereka bisa. Tapi di sisi lain pertempuran, Booster yang melihat Blue Beetle pergi meninggalkan para Lantern langsung pergi menyusulnya untuk bertanya apa yang ia lakukan. Blue Beetle pun langsung diam dan mulai menjelaskan apa yang terlintas di otaknya dan berkata kepada Booster, jika saat ini Starro sedang dikendalikan oleh amarah yang berarti Starro sedang pergi menuju planet yang pernah mengalahkannya dan membuatnya sangat marah yang ia simpulkan adalah planet bumi. Booster yang mendengarnya pun langsung mempertanyakan aksinya yang berniat pergi sendirian untuk melawan Starro yang membuat Blue Beetle merasa sedikit bersalah. Tapi setelahnya, Booster langsung berkata kepada Blue Beetle jika ia akan ikut bersamanya yang membuat Blue Beetle seketika bersemangat kembali. Kembali ke OA, Lobo yang baru selesai meregenerasi kakinya langsung bertanya kepada Salak apa yang ia lewatkan tapi Salak malah balik bertanya kepadanya apakah Lobo tidak berniat untuk membantu mereka. Lobo pun berkata jika ia tidak bisa karena ia tidak bisa terbang tanpa motornya dan motornya juga tertinggal di luar saat pertarungan sebelumnya. Setelah itu Salak mengungkapkan kekhawatirannya karena mereka terlihat akan kalah dan mereka juga membutuhkan lebih banyak Green Lantern. Lobo yang mendengar perkataan Salak dan melihat Salak menggenggam satu power ring langsung memberikan kode kepada Salak dan berkata kepadanya jika ia selalu ingin mencoba kekuatan Green Lantern. Salak yang telah putus asa pun menyerahkan satu cincin kepada Lobo dan Lobo pun langsung menggunakan cincinnya dan seketika bersemangat setelah memakainya. Berpindah ke Atrositus melihat Central Power Battery rusak parah dan para Green Lantern juga berhasil mereka bantai ia pun terlihat sangat menikmatinya karena inilah yang selama ini ia idam-idamkan. Tapi ketika ia sedang menikmati suasana tersebut Lobo tiba-tiba datang mengacaukannya dengan menendang kucing kesayangannya yaitu Dexter yang membuatnya seketika sangat marah. Atrositus pun seketika dipenuhi amarah dan kekuatannya meningkat tapi melihat hal tersebut Lobo tidak merasa gentar dan langsung menciptakan burung dengan willpower-nya yang membuat Atrositus mempertanyakan aksinya. Lobo pun langsung mengarahkan burung ciptaannya ke arah Atrositus dan yang mengejutkan ternyata burung ciptaan Lobo dapat menembus perisai buatan Atrositus dan seketika menghempaskannya. Gardner yang melihatnya pun hanya bisa tertawa dan Hal juga agak sedikit bingung akan aksinya tersebut. Ia pun sempat melambun karena aksi Lobo sampai Sinestro langsung menyadarkannya karena mereka sedang berada di tengah medan perang. Mereka pun kembali berperang dengan para Red Lantern dan Hal yang takut jika Sinestro menggunakan Lethal Force kepada para Green Lantern yang dikendalikan langsung mengingatkannya tapi Sinestro sudah tahu akan hal tersebut. Tak lama kemudian ketika Sinestro melihat Saeed melesat ke arah mereka dengan sigap Sinestro langsung menyelamatkan Hal dari Saeed yang membuat Hal dan halusinasi Gardner-nya seketika bingung akan aksi Sinestro. Hal pun langsung bertanya kepada Sinestro kenapa ia menyelamatkannya dan Sinestro menjelaskan walau ia tidak menyukainya tapi Hal adalah murid terbaiknya dan ia juga tidak bisa mengandalkan para pemula untuk memenangkan perang ini dan melepaskan anaknya dari genggaman Starro. Berpindah ke Blue Beetle ketika ia dan Booster Gold sedang berusaha menyusul Starro Booster mulai bertanya kepada Blue Beetle apakah ia mempunyai cara untuk mengalahkan Starro. Blue Beetle pun mengaku jika ia tidak memiliki satu pun cara untuk mengalahkannya dan Booster yang mendengarnya langsung meminta Skids untuk mencari data tentang kejadian ini di memori masa depannya serta mencari bagaimana mereka mengalahkan Starro. Skids pun mulai mencari di database-nya namun Skids terlihat sangat kesulitan dan memberitahu Booster jika ia memiliki banyak data tentang kejadian ini. Tapi sesaat kemudian Skids mengalami over processing yang membuat Booster langsung meminta Skids untuk berhenti mencarinya. Blue Beetle yang melihatnya pun langsung bertanya apa yang terjadi dengan Skids dan Booster mulai sedikit menyimpulkan jika mungkin saat ini mereka sedang berada di titik kritikal pada waktu di mana mereka yang akan menentukan takdir dunia. Entah itu berakhir dengan baik ataupun berakhir dengan sangat buruk. Tapi karena Booster tiba-tiba tidak melanjutkan kalimatnya Blue Beetle pun langsung bertanya kepada Booster tapi Booster hanya menjawab jika ia mengingat sesuatu tanpa menjelaskannya kepada Blue Beetle. Tapi setelah itu Booster meyakinkan Blue Beetle jika ia baik-baik saja dan berkata kepadanya jika mereka harus segera bergegas karena mereka harus menghentikan Starro The Conqueror dan menentukan takdir dunia. Kembali ke OA ketika Hal sedang melihat keadaan sekitar halusinasi Gardner mulai berkata kepadanya jika inilah saat-saat kehancuran OA para Green Lantern mulai ketakutan mulai terlihat kebingungan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan Hal tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata inspirasif dari Sinestro karena ia tidak bisa menghadapi Saeed sendirian. Gardner melanjutkan jika Hal membutuhkan para Green Lantern lain untuk menghadapi Saeed dan ia harus menyatukan mereka. Hal yang mendengarnya pun mulai memikirkan perkataan Gardner dan tiba-tiba Hal Jordan langsung memanggil semua Green Lantern dan meminta mereka semua untuk bekerjasama di bawah perintahnya. Para Green Lantern yang mendengarnya pun mulai bertanya-tanya tapi tiba-tiba Hal langsung melesat ke arah Saeed dan Lobo yang melihatnya langsung bertanya kepadanya apa yang harus ia lakukan. Hal pun berkata jika mereka harus menangani Saeed terlebih dahulu karena jika mereka berhasil menghentikannya maka mereka juga dapat menghentikan yang lain. Ia pun meminta Lobo untuk melindunginya selagi ia melesat ke arah Saeed dan para Green Lantern yang melihatnya langsung bekerjasama untuk melindungi Hal dan membuat bentuk peluru dengan willpower mereka. Saeed yang masih dikendalikan oleh Starroh pun berusaha untuk menghentikannya namun willpower milik Saeed tidak cukup untuk menghentikan Hal dan Hal pun langsung menerjang Saeed dengan sekuat tenaga. Karena aksinya tersebut Saeed pun berhasil disadarkan dan Superboy langsung melepaskan spora milik Starroh dari wajah Saeed yang membuat Saeed langsung bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Ia yang melihat keadaan sekitar pun seketika bingung apalagi ketika Saeed melihat Lobo menjadi seorang Green Lantern. Tapi tak lama kemudian Feon tiba-tiba menyerang Starfire dengan power ringnya tapi beruntung Starfire tidak terluka berat akibat serangan tersebut. Ia pun langsung meminta Wonder Girl untuk menangkap Feon dan Wonder Girl pun langsung malsat pergi mengejarnya ditemani oleh Superboy. Tapi ketika mereka sedang berusaha mengejar Feon Soranik berencana untuk menembak jatuh mereka tapi Sinestro langsung menghentikan aksinya. Ia mendorong tangan Soranik agar tidak menyerang Superboy dan Wonder Girl tapi karena Sinestro menolak untuk menyerang anaknya sendiri Soranik yang masih di bawah kendali Starroh pun langsung menusuk Sinestro menggunakan power ringnya tapi Sinestro masih berusaha untuk menyadarkan Soranik. Ia melepaskan spora milik Starroh dari wajah Soranik dan Soranik yang baru sadar seketika terkejut ketika melihat Sinestro dan langsung bergegas menghampirinya. Sinestro yang melihat Soranik di hadapannya pun langsung mengungkapkan kebenaran tentang ibunya kepada Soranik dan berkata kepadanya jika ia tidak menyakiti Arin Sur sedikit pun karena Arin memutuskan untuk melakukan bunuh diri. tapi dirinya lah yang menjadi penyebab dari hal tersebut dan ia meminta maaf karena ia bukanlah orang yang baik. Sesaat kemudian Sinestro pun tewas dan power ring miliknya langsung mencari pengganti dari Sinestro dan tak lama kemudian power ring milik Sinestro dapat menemukan penggantinya yaitu Soranik. Berpindah ke Superboy ia dan Wonder Girl masih terus berusaha mengejar Feon sampai Superboy dapat meraih kakinya yang diikuti oleh Wonder Girl yang langsung menerjang Feon. tapi tak lama kemudian power ring milik Feon mendeteksi sesuatu mendekat ke arah mereka dan Superboy juga merasakan kehadiran tersebut. Tak lama kemudian sebuah android melesat ke arah mereka yang ternyata adalah sekelompok Terminauts. Feon yang melihatnya pun berencana untuk menyerangnya tapi salah satu Terminauts dapat dengan mudah membunuhnya dan tak lama kemudian armada besar persukan Brainiac datang ke arah mereka dengan ratusan Terminauts mengelilingi pesawat induk Brainiac. setelah itu para Terminauts milik Brainiac pun langsung menyerang mereka dan setelah pertarungan yang panjang Superboy dan Wonder Girl dapat menghabisi para Terminauts tapi di saat-saat terakhir beberapa Terminauts yang tersisa menghancurkan masker pernafasan milik mereka yang membuat mereka berdua tidak dapat bernafas di ruang hampa tapi setelah itu Brainiac tiba-tiba menawarkan udara di pesawatnya yang membuat Superboy serta Wonder Girl secara terpaksa masuk ke dalam pesawatnya. Kembali ke OA setelah sadarnya Seid dari kendali Starro dan tewasa Sinestro para Green Lantern langsung memojokkan para Red Lantern di sana yang membuat Atrocitus terpaksa untuk mundur ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mundur yang membuat para Red Lantern seketika kecewa karena mereka sangat dekat dengan kehancuran OA Atrocitus yang mendengarnya pun langsung menenangkan mereka dan berkata jika mereka tidak bisa dianggap kalah karena Starro masih berada di luar sana Sinestro juga telah tewas dan mereka berhasil memberikan kerugian yang besar kepada The Guardian dan para Green Lanternnya dan bukan hanya itu mereka bisa menggunakan peristiwa kali ini sebagai bahan bakar dari amarah mereka dan menggunakannya untuk menyerang kembali melihat para Red Lantern pergi Hal Jordan pun seketika lega karena mereka berhasil dan halusinasi Gartnernya langsung bertanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya yang membuat Hal agak sedikit bingung ketika mendengarnya Gartner pun berkata jika Hal masih memiliki kesempatan di hari esok tapi di esok hari Hal harus belajar untuk tidak bersekutu dengan para diktator yang meyakinkannya untuk membunuh temannya sendiri setelah itu Gartner perlahan menghilang dan sebelum menghilang sepenuhnya Gartner mengucapkan selamat tinggal kepada Hal Jordan kembali ke Superboy Brainiac yang ternyata selama ini telah mengamati pertempuran di OA karena ia berniat mengambil ibu kotanya mencoba untuk bertanya sesuatu kepada Superboy namun karena Superboy selalu berteriak di mana Wonder Girl dan menyerangnya setelah mengetahui jika ia membuang Wonder Girl Brainiac pun langsung melancarkan serangan ke arah Superboy serta mengancam jika Superboy menyerangnya lagi maka ia akan mencongkel matanya setelah itu Brainiac melanjutkan maksud awalnya dan bertanya kepada Superboy kenapa ia memakai simbol House of Hell dari Krypton padahal planetnya sudah lama ia hancurkan setelah itu Brainiac juga menunjukkan kotak kandor yang ia ambil dari Krypton dan menjelaskan kepada Superboy jika ia memiliki budaya pengetahuan dan penemuan yang ada di Krypton dan seharusnya tidak ada satupun makhluk yang dapat melampaui pengetahuannya tentang itu Superboy yang mendengarnya pun langsung mengejek Brainiac dengan berkata jika mungkin ia tidak begitu pintar dan setelah itu Brainiac juga memberi tahu cerita yang ia dengar tentang Kryptonian yang selamat namun ia menganggap jika cerita tersebut hanyalah dongeng belaka sampai ia melihat Superboy yang mengenakan lambang dari Krypton tapi setelah ia menganalisa Superboy ia menemukan jika Superboy berasal dari bumi dan ia bukanlah seorang Kryptonian Brainiac juga sedikit menyimpulkan jika sang Kryptonian dari cerita yang ia dengar berada di bumi dan memberi tahu Superboy jika Terminauts terakhir yang ia kirim ke bumi tiba-tiba menghilang tapi ia akan mengirim Terminauts lain menuju bumi dan ia akan menemukan sang Kryptonian terakhir Superboy yang mendengarnya pun terlihat tidak peduli tapi setelah itu karena analisa sebelumnya menunjukkan jika Superboy bukanlah seorang Kryptonian kecuali jantungnya Brainiac pun langsung melempar Superboy dari pesawatnya dan meninggalkannya bersama Wonder Girl setelah itu Superboy berhasil menghancurkan ikatan yang mengikatnya dan langsung pergi menolong Wonder Girl tapi ketika mereka berusaha kembali ke pesawat Brainiac untuk mencari udara Brainiac langsung menghalanginya dan meninggalkan mereka di ruang hampa melihat hal tersebut Superboy dan Wonder Girl pun seketika pasrah tapi tak lama kemudian sebuah portal tiba-tiba terbuka di depan mereka dan dari sana keluar Legend of Superheroes dari masa depan dan langsung menyelamatkan mereka berdua Satun Girl pun langsung memberitahu mereka berdua jika The Legend dan masa depan membutuhkan mereka tapi sebelum mereka kembali ke masa depan Booster Gold dari Alternate Timeline berkata kepada mereka jika ia masih memiliki satu hal untuk dilakukan berpindah ke Alpha Centauri Blue Beetle dan Booster Gold yang berhasil menyusul Starro langsung berusaha untuk mengalahkannya tapi serangan mereka tidak berefek apa-apa kepada Starro karena hal tersebut Blue Beetle yang ingat perkataan Metron yang mengatakan jika Scarab layak mengalahkan Starro langsung bertanya kepada Scarab di punggungnya namun Sang Scarab langsung menolak untuk memberitahu Blue Beetle yang mendengarnya pun seketika bingung dan Sang Scarab menjelaskan jika ia tidak ingin memberitahu caranya karena ia tidak ingin melepaskan ikatan mereka Blue Beetle yang mendengarnya pun langsung memohon kepada Scarab untuk memberitahunya karena jika Starro berhasil sampai ke bumi mungkin mereka akan bertarung sampai mati untuk melindungi bumi dan ikatan mereka pun pada akhirnya akan tetap terputus ia pun bertanya kembali kepada Scarab bagaimana caranya mereka mengalahkan Starro dan Sang Scarab memberitahu jika mereka tidak bisa mengalahkan Starro ketika mereka bersama Sang Scarab menjelaskan saat dulu ia dan Blue Beetle terdahulu berusaha mengalahkan Starro mereka tidak cukup kuat untuk mengalahkannya dan pada akhirnya cara untuk mengalahkan Starro hanyalah memutuskan ikatan mereka Sang Blue Beetle terdahulu memanfaatkan kekuatan Scarabnya dengan cara yang berbeda dan langsung melepaskan Scarab dari punggungnya untuk mengalahkan Starro Blue Beetle yang melihatnya pun mulai mengerti jika hanya inilah caranya dan memberitahu Booster jika ia mengetahui cara untuk mengalahkan Starro Booster yang mendengarnya pun langsung bertanya apakah ia harus ikut dengannya dan sambil melesat ke arah Starro Blue Beetle berkata kepada Booster jika ia tidak membutuhkan bantuannya dan setelah itu Blue Beetle langsung berterima kasih atas segalanya kepada Booster Gold Booster yang mendengarnya pun kebingungan dan setelah mengalahkan spora-spora milik Starro dan berhasil sampai ke tubuh aslinya Blue Beetle langsung melepaskan Scarab dari punggungnya yang membuat Booster Gold langsung terkejut akan aksinya dan bergegas pergi untuk menyelamatkannya setelah itu selagi Sang Scarab menempel di tubuh Starro untuk membunuhnya Booster memutuskan untuk menyelamatkan Blue Beetle dengan menyerahkan masker pernapasan miliknya serta meminta Skitz untuk membawa Blue Beetle pergi dari sana Skitz pun terpaksa menuruti perintah Booster dan langsung mengucapkan selamat tinggal kepadanya sebelum ia pergi membawa Blue Beetle tapi tak lama kemudian sebuah portal terbuka di dekatnya dan dari sana keluar Booster Gold dari alternate timeline yang membawa Ted Kord dari masa lalu Ted Kord berkata walaupun ia tidak bisa mencegah kematiannya tapi setidaknya mereka bisa bersama di saat-saat terakhir berpindah ke OA tak lama setelah Skitz berhasil membawanya ke sana Blue Beetle yang baru sadar dari pingsannya langsung bertanya di mana keberadaan Booster tapi Skitz langsung memberitahunya jika Booster memutuskan untuk mengorbankan diri untuknya setelah itu Hal memberikan Scarab yang ia temukan kepada Blue Beetle dan berkata kepadanya jika mereka berhasil memenangkan peperangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax